Halo, saya Yoga Adi Aksa, kembali lagi di acara Notorin dari Warung Kustik. Hari ini kita bakal bahas tentang looper, looping, dan segala hal yang berkaitan dengan looping tersebut. So, stay tune. Thank you. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Hai, oke itu tadi bagaimana saya memainkan looping dengan pedal yang saya pakai. Kali ini saya bakal kasih sedikit tutorial tentang looping. Looping adalah satu, kalau dalam hal ini efek pedal looping, satu pedal yang meloop artinya melakukan pengulangan terhadap sesuatu yang di inputkan di pedal tersebut. Jadi, ini tidak hanya berlaku pada gitar, bisa berlaku pada macam-macam instrumen lainnya seperti keyboard, perkusi, bahkan mic pun bisa di loop. Dan sebenarnya pedal looping ini intinya sebenarnya untuk lebih menyalurkan imajinasi kamu dalam bermusik, sehingga musik yang kamu buat dalam looping itu bisa lebih lebar. Itu fungsinya, salah satu fungsinya. Ada juga fungsinya looping itu bisa dijadikan pedal untuk terutama pemain gitar atau keyboard untuk berlatih. Jadi, mereka meloop apa yang mereka ingin loop dan memainkan part-part melodi setelah mereka meloop tersebut. Untuk looping sendiri, saya nggak tahu siapa yang mulainya tahun berapa, tapi artis yang paling terkenal memainkan loop, mungkin teman-teman semua pada tahu juga Ed Sheeran. Dia konsepnya one-man band, one-man show band. Dia memainkan loop di konsertnya dia dan menampilkan sesuatu hal yang beda. Pada setiap konsertnya juga. Alasan saya menggunakan loop untuk saya pribadi ya, untuk alasan saya menggunakan loop. Pertama, awalnya itu pakai loop untuk sarana latihan pastinya. Di tahun-tahun, kira-kira tahun 90-an, 2000-an, saya enak 90-an gitu ya. Tahun 90-an gitu, di digital effect itu banyak tersedia fitur loop. Loop station itu sendiri, di hampir berbagai digital effect. Tapi tidak dengan durasi yang lama loop-nya, agak singkat-singkat gitu. Jadi, kita bisa pakai loop untuk sarana kita latihan. Kita meloop part rhythm, rhythm section-nya kita loop dulu. Habis itu kita udah ada ngulik, main melodi gitu. Kayak mau latihan kah, mau pelemasan jari kah, mau kayang kah gitu. Kita pakai loop sebagai sarana latihan. Itu yang pertama. Terus, semakin kesini, kebutuhan loop sudah semakin jadi, apa namanya ya, kebutuhan dasar. Banyak orang pakai loop sebagai instrument atau pedal yang mereka pakai untuk memperluas musik masing-masing individu yang memainkan loop tersebut. Aplikasinya banyak pada gitaris. Gitaris yang kemari lebih condong pakai loop untuk, seperti saya bilang tadi, one-man show band. Mereka pakai loop untuk memperlebar musik yang mereka bikin, sehingga biar nggak sepi ya. Kalau pakai loop, kalau nggak pakai loop, mungkin main gitarnya menurut mereka sepi. Terus, mereka pakai loop bisa berkreasi juga. Dan akhirnya, loop itu jadi kebutuhan buat mereka. Oke, kali ini saya mau review alat yang saya pakai, looper yang saya pakai secara pribadi. Sebenarnya banyak jenis looper ya, maksudnya banyak referensi efek-efek looper lain. Cuma kebetulan yang saya punya, kebetulan yang saya punya sekali aja di endorse. Kebetulan yang saya punya, ini dari Boss. Dan kalau saya bilang banyak efek looper yang lain, ada banyak merek lain. Seperti Ditto looper, ada TC Electronic, ada macam-macam nih, banyak. Kali ini saya mau review ini, yang saya pegang di tangan saya ini. Namanya RC30 Dual Track Looper Loop Station by Boss. Seperti ini, penampakannya. Ada dua buah pedang koko di sini. Dan saya ke input dulu ya, atau ke panelnya. Di sini ada input, ada berbagai macam input. Dari XLR, XLR itu kamu kayak kabel mic. Nah ini. Dan unbalance, itu instrumen. Bisa dua, mono dan stereo. Dan juga bisa aux in. Jadi aux in kayak untuk, apa namanya, macam-macam aux yang kamu mau pakai. Terus di sini ada dua output. Stereo pastinya. Dan juga bisa mono. Dan juga ada footswitch, bisa di combine sama footswitch boss tentunya. Dan juga di sini ada USB, bisa connect ke laptop atau PC kamu, atau ya macam-macam. Dan juga adaptor, 9V. Dan juga bisa pakai baterai. Nah ini ada slot baterainya. Bisa pakai baterai juga, tanpa adaptor pun dia bisa. Alasan personal saya, kenapa saya pilih pedal ini, dibanding pedal-bedal yang lain. Ini alasan personal ya. Satu karena, dia ini kokoh. Apa namanya, bahannya besi. Jadi, bener-bener ready to use dah. Apalagi saya agak kasar makanya. Agak keras nginjaknya. Dan dia siap dikasarin. Jadi, cocok banget buat saya. Ini pedalnya dua. Kuat banget. Terus, fitur-fiturnya, hampir semua kebuka di sini. Jadi, saya, kapan saja saya mau akses, gampang. Ada fader di sini, gampang saya akses. Ini tombol-tombolnya kebuka semua. Ini potensiunya. Langsung bisa diakses di putar-putar kapan saja. Pas saya main. Itu alasan pribadi saya. Oke, jadi buat kamu semua yang pingin tahu loop, pingin belajar loop, ikutin terus tutorial ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!